Hai motor baru turun dari dealer boleh dipakai jauh atau enggak harus ganti oli dulu atau enggak nah saya akan jelaskan ini saya akan bahas ini setelah yang satu ini oke semuanya balik lagi dengan saya di nomor minawan motovloger lama lingkungan dan tanpa pemanis buatan pagi-pagi yang cerah ini seperti biasa saya mau berangkat kerja jam 7.42 waduh seger eh setelah kemarin ada hujan ya Oke seperti biasa daripada gabut mendingan jawab pertanyaan dari subscriber ya mohon maaf nih yang belum kejawab pertanyaannya saya berada di jalur Purwakarta Preret atau Purwakarta Bandung ya daerah Cigan ya tempatnya dan seperti yang sudah saya bilang tadi saya akan bahas mengenai ini banyak sekali yang tanya ini nih motor baru baru beli motor katanya mau dipakai langsung keluar kota mau dipakai jauh ada yang dari Jawa Tengah ke Jakarta ada yang dari Bandung ke Jakarta ada yang Jakarta ke Bandung ya pokoknya nah sekarang kita gini sebelum saya jawab eh saya mau ingatkan dulu nih terutama ini Hai motor yang baru turun dari dealer ya ada yang pertanyaannya ada yang baru turun dari dealer ada yang habis turun mesin katanya Oke sebenarnya minip ini terutama yang baru turun dari dealer apakah boleh dipakai keluar kota apakah harus ganti ganti oli dulu enggak katanya kan seperti itu pertanyaannya Oke saya ingatkan lagi ya ganti oli pertama motor baru adalah 800-1000 kilo atau 500-1000 kilo itu ganti oli pertama tuh kan ada di bukunya makanya bisa di lihat-lihat dulu di bukunya ya di buku pedoman di buku kartu service gratis itu ada tuh ganti oli pertama tuh 1000 kilo artinya motornya dipakai dulu lalu setelah antara 500-1000 kilo atau sebulan nah jadi mana yang lebih dulu nyampe ya misalkan motor kalian enggak dipakai-pakai udah sebulan hampir sebulan Nah itu tetap diganti olinya karena apa karena oli juga punya sifat seperti makanan ada basinya lah kayak gitu kurang lebih ya Nah bagusnya sih dipakai ya biar ya kalau bahasa zaman dulu man inrayen dulu katanya biar pada enteng dulu biar pada longgar dulu gitu sih si daleman mesinnya ya jadi motormu artinya dipakai kurang lebih 1000 kilo itu mau dipakai deket mau dipakai jauh nggak ada masalah gitu jadi pertanyaan yang tadi Apakah motor baru boleh langsung dipakai jauh boleh nah masalah ngebut kecepatannya berapa kecepatannya itu enggak enggak harus pelan gitu enggak kencang boleh tapi jangan maksa jangan yang kasar gitu loh lari sampai 100 110 itu boleh yang penting jangan weng weng jangan harus di smooth bawahnya ya eh gitu kan smooth nyampe ke 100 itu jangan dipaksa boleh jadi bukan harus pelan harus di 60 harus di 70 bukan boleh tapi jangan maksa jangan kasar gitu kan lalu apakah harus ganti oli dulu kan saya tadi sudah sebutkan ya ganti oli pertama itu di 500-1000 kilo artinya kalau kayak katakanlah dari Bandung ke Jakarta ya bentar aduh mohon maaf nih saya agak sedikit pilak dan batuk sebut saja Jakarta Bandung berapa kilo ya kalau Purwakarta Jakarta sih kurang lebih atau misalkan gini dari Purwakarta ke Tasik aja ya 100 mungkin 150 atau sampai 170 kilo bolak-balik itu kan cuman berarti kalau anggap saja 200 kilo ya bolak-balik cuman 400 kilo artinya masih di bawah 1000 jadi enggak harus ganti oli dulu dipakai dulu kurang lebih 700 atau 800 diantara itulah jangan sampai lewat dari 1000 aja jadi kalau baru turun terus diganti oli dulu baru jauh enggak enggak gitu enggak dipakai dulu gitu artinya kan masih ada oleh itu buat inlayan makanya kenapa ganti oli motor pertama tuh di 500 sampai 1000 kilo jadi motor baru nyala kan takutnya ada yang ngesekan takutnya ada apa ada gram-gram gitu lah ya nah biar mesinnya enteng dulu licin dulu kalau ada kotoran atau apa ini mah kalau ada gitu ya mengantisipasinya di seribu itu di turunin dulu gitu takut ada gram-gram kayak gitu-gitu lah jadi di seribu kilo jadi enggak enggak mesti mau jauh saya kan udah pernah bahas ya kalau motor yang terutama belum eh bukan yang baru turun dari dealer jarak jauh atau mau perjalanan jauh ganti oli dulu atau enggak saya udah pernah bahas di video satu lagi ya cek aja di playlist perawatan motor motor dan modifikasi nah yang sekarang fokusnya ke motor baru baru turun dari dealer jadi enggak mesti kalau mau jarak jauh enggak mesti diganti oli dulu kalau memang belum saatnya itu intinya ya kalau memang misalkan baru turun banget wah tapi misalkan tanggung nih di 500 atau 600 kilo perjalanan 300 bolak balik 600 takut nah daripada kelewat ya bisa diganti oli duluan boleh atau bukunya dibawah kalau yang terutama yang buku servis yang masih punya buku servis gratis ya Hai jadi bukan berarti beli motor di Purwakarta misalkan harus servis gratisnya di Purwakarta enggak mesti atau harus servis gratisnya di bengkel penjualnya enggak mesti dimanapun di jaringan bengkel resmi Yamaha asal waktunya enggak kelewat itu bisa ya bebas dimana aja asal jangan kelewat waktunya gitu loh jadi kalau misalkan kayak wah eh motor baru nih dari Purwakarta misalkan mau saya pakai kerja di Jawa Tengah nanti servis gratisnya kan kemungkinan motornya pasti diam di sana terus di bawah saja bukunya nah atau dari sini misalkan ke mana ke Jogja ya ke Jogja tuh dari sini kurang lebih 300 eh berapa 600 kiluan misalkan dari sini ke Jogja misalkan dari Purwakarta ke Jogja 600 atau 650 kilo dipakai nih dari baru nih enggak usah diganti oli dulu kalau kalau dari awal ya yang penting jangan lewat 1000 misalkan dari Purwakarta kilometernya baru 10 kilo dipakai ke sana 650 kilo jadi 660 nah nanti baru di Jogja sudah 700 atau 800 diganti Hai kan masih ada buku servis gratis itu dibawa saja nanti di sana bisa diklaim pakai eh kartu servis gratisnya di Jogja misalkan seperti itu jadi sekali lagi eh mitos apa ya bukan mitos ya bahasannya memang kadang-kadang juga kalau mau jauh ganti oli dulu jangan lupa itu makan ngingetin motornya udah ganti oli apa belum enggak 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 mesti atau enggak wajib ya mau jauh ganti olinya enggak kalau memang olinya baru atau misalkan belum saatnya ya nggak apa-apa nanti di jalan ah di jalan kan takut misalkan beli olinya takut nggak ada yang asli misalkan takut oli pasu atau gimana ya bawa aja olinya kita belanja atau beli dimana biasanya kita ganti oli bawa aja bekal gitu ya nanti di tujuan di kota tujuan kita minta ke bengkel mana aja ganti olinya gitu kita bahas bayar jasa pasangnya aja gitu loh itu kan bisa seperti itu ya jadi hanya sekedar ketika ada yang ingetin kalau mau jarak jauh ganti oli dulu itu kan karena kadang-kadang kita lupa ganti oli takutnya nggak dicek takutnya memang udah lama gitu takutnya olinya udah tekor itu maksudnya bukan harus setiap keluar kota diganti oli dulu enggak dipakai dulu aja saya juga kadang-kadang seperti itu kalau mau touring wah olinya masih baru enggak saya pakai dulu dulu aja touring nanti pulangnya atau dikutai ribet di kota tujuan mau sebelumnya aja silahkan tapi kalau kalau masalah pertanyaan yang tadi Apakah harus diganti oli dulu motor baru turun dari dealer dipakai keluar kota boleh atau enggak jawabannya boleh motor baru turun dari dealer langsung dibawa keluar kota boleh lalu apakah harus ganti oli dulu enggak harus kalau belum saatnya tunggu sampai 800-1000 kilo wah Pak saya wah katanya takut lewat ya jangan kelewat kita kan bisa lihat tuh di odometer berapa ribu kilo gitu ya jangan biasakan ah nggak apa-apa kelewat sedikit ya itu kan motor-motor kalian ya rusak rusak juga kalian rugi-rugi kalian apalagi motornya masih masa garansi misalkan wah nggak apa-apa tuh kan misalkan gini tarolah ada yang servis ganti oli pertama 1000 kilo 1000 kilonya di hari Sabtu sore alasannya apa begitu hari Senin Pak kan saya 1000 kilonya hari Sabtu lalu ininya bengkelnya tutup saya bisa kesini Senin saya bengenjung juga misalkan keluar kota kan bisa sebelumnya Bos bisa di 800 kilo bisa di 700 kilo daripada kelewat lebih baik lebih cepat gitu loh kenapa demikian yang rugi tetap kalian dan kita sekarang misalkan debat dengan pemilik apa petugas bengkelnya ya tetap yang rugi kita-kita juga kan motor-motor kita kan itu mah petugas bengkel mah hanya sekedar mengingatkan gitu loh ya jadi jangan sampai dibiasakan nggak apa-apa lah motor saya kelewat juga masih awet kok gimana ya kalau tiba-tiba rusak nanti tetap yang rusak motor kalian gitu kan makanya kalau servis di bengkel resmi selalu diingatkan waktunya ganti oli waktunya ganti busi waktunya ganti pairing waktunya ganti filter oli ganti filter udara itu bukan memaksa tapi mengingatkan urusan ganti atau tidak ganti ya terserah kalian meskipun memang saya tidak tutup mata ada bengkel yang maksa harus ganti ada saya 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 katakan seperti itu ada nah itu itulah oknum-oknum seperti itu tapi kan nggak semua seperti itu yang bagus yang baik ada ya jadi jangan flat bengkel resmi semuanya seperti ini enggak juga kan orang juga enggak jadi penjahat semua ya kan orang juga enggak baik semua gitu loh jadi harus inilah harus penilaiannya jangan sampai disamaratakan ya nah ini udah sampai tuh kan kalau kalau sambil sharing itu serunya tuh gini saya ngebahas masalah tadi ganti oli dari di Purwakarta tiba-tiba sekarang udah nyampe Sukatani nih ya kan nggak kerasa inilah manfaatnya motovlog selain eh ngebunuh bete ya kan juga ya semoga bermanfaat gitu kan memberi informasi kepada terutama customer-customer saya yang sudah subscribe ya yang belum subscribe silahkan subscribe untuk informasi terbaru dari channel Dini Ogan Genawan terima kasih sudah nonton bye bye